Gue suka bingung sama anak zaman sekarang ya, kayak misalkan gini, dikasih tau gue bener misal, dikatain si paling. Betul, udah gitu kan. Terus kalo memang bener, dikatain si paling sepuh. Gue bingung ya, terus lo hidup mau kayak gimana gitu. Bener, kan gue jadi pening, gue encana ya. Tapi yang sepaling-sepaling gitu banyak banget. Kayak gue misalnya kemarin, abis dari Bali kan. Lo di Bali dimana? Pohe namanya. Jadi di gitu-gituin gue. Si paling butuh kita minggu. Aku harus pohe. Itu terserah lo lah. Biasanya kemana lo? Lafavella. Lafell. Si paling-si paling ngoreksi. Bang jangan ikutan bang, gue ga ada. Intro Kembali lagi di MLD Podcast yang bisa lo nikmatin di Youtube-nya, MLD Spot TV di hari Minggu. Dan audionya juga akan tayang di aplikasi noise di hari Selasa. Kalian masih bersama dengan gue, Oza Rangkuti dan partner gue, Sastra S. S-nya sudah lahir mas? Oh bukan. Tapi? Skuwi Living. Boleh lo. Boleh lo. Boleh lo. Itu. Disiapin 3 hari yang langsung. Itu. Makanya kayak, awas Korigor cancel nih. Ga kepake, jongs gua. Ga ada orangnya. Kita udah kedatangan dengan Korigor. Korigor nih seorang Youtuber dan content creator yang terjun ke dunia rap juga. Udah merilis lagu sejak 2018. Oh iya. Dan Korigor adalah orang yang menaikan martabat Youtube gue. Iya, 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 iya. Sebelum diri, Korigor subscriber gue 1600 gitu kan. Bener. Setelah itu langsung dah. Betul. Dia yang bela-belain, naik KRL ke Bogor gara-gara. Nah. Ada maksudnya. Itu kan setelahnya. Oh setelahnya. Setelahnya. Gitu. Kita juga ada Firda Indira. Firda Indira. Yang bisa disebut. Kalau tadi kan. Rapper. Sama. Youtuber. Kalau Firda Indira dikenal sebagai. Temennya Bocum. Dia ini. Hei. Hei. Iya, iya, iya. Kan ada yang lebih deket dulu. Oh iya. Bener-bener. Iya kan. Dan itu prestasi. Iya. Orang mah Youtuber. Apa artis cilik. Ya gitu harusnya. Tapi kan. Ya Firda kan juga. Banyak. Kontennya kan gak disitu doang kan. Iya. Tapi. Halo Firda. Apa kabar di. Halo hati. Halo hati. Halo hati. Halo hati. Tapi Firda ini dari umur 4 tahun. Udah di industri hiburan. Ya kan. Lu 4 tahun lagi ngapain kor. Nah. Gue ngapain ya. 4 tahun lu. Nge-repotin orang tua lah. Iya lah. Sambil pake. 4 tahun gue udah tau kalo ternyata mobil jeep itu bukan mobil buat penculikan. Nah. Tapi ternyata mobil jenset. Nah. Kita gak dapet kalau situ. Kita gak dapet. Dulu kan kita mikir lagi gitu kan. Mulus culik nih. Bukan ternyata. Berarti knowledge nya lebih di umur 4 tahun. Lebih. Di mana kita lebih. Paling lu makan nasi kotak bestis umur 25an kan. Iya. Dari umur 4. Iya. Iya tau yang namanya MTM. Makan tengah malem. Makan tengah malem. Oh iya iya. Sambal ati tuh. Yoi. Piasanya. Masihnya nasi goreng. Masih goreng. Tapi warnanya merah. Masihnya 2. Masihnya 2. Masih kecil tuh ada kejadian apa kok bisa sampe tau sih gitu. Atau ada musibah atau apa sih. Tapi gue juga pas kecil juga MTM tapi bukan makan tengah malem. Tapi. Makan terus MLD gitu. Eh. Iya lah. Tadi udah mikirin kesih itu. Tidak. Aduh. Ya kan jadi mikir. Aduh. Aduh. Jadi hari ini yang kita bahas. Tentang pertongkrongan-pertongkrongan. Iya iya iya. Circle lah. Atau apapun itu yang melambangkan. Sebuah perkumpulan lah. Bener. Dan itu membahas tentang. Orang-orang yang si paling asik lah di tongkrongan. Iya iya iya. Red flag-red flag temen nongkrong tuh kayak gimana. Gitu. Orang-orang seperti apa yang lu anggap. Red flag di tongkrongan gitu. Dari siapa dulu nih? Cory deh mungkin. Menurut lu gimana Cor? Atau Firda dulu gak apa-apa? Firda. Tadi. Apa ya? Ya paling kadang-kadang suka yang apa. Kalau di tongkrongan tuh ada yang suka ngomongnya tinggi. Oh iya iya iya. Reflex. Terus suka pemicu drama. Paling kan gitu-gitu kan. Pemicu drama. Tapi tadi kan lu mention ya. Waktu kan dia ke rumah gue. Iya iya. Itu sebenarnya gak red flag. Tapi relate sama jaman sekarang. Gini mah. Kan dulu TTM. Ini TTK. Apa itu? Teman tapi konten. Hai. Jadi bingung sekarang gak berain. Bener. Selama ada konten gak red flag. Iya iya. Kayak sekarang kayak. Eh ngobrol yuk. Tapi sama lu gue rekam ya. Nah. Itu kan. Jadi bingung gue red flagin. Jadi agak bias ya antara digital dan kehidupannya. Iya. Gak apa-apa ngerugin yang penting. Konten. Konten. Oh. Itu dulu alasannya. Iya. Alasannya itu. Bener. Itu ya red flag tuh. Red flagnya itu. Bener. Bener. Buat konten doang. Iya iya. Itu yang bikin ini juga gak sih. Kita makin segini apa. Circle kita makin kecil. Iya iya iya. Kayak itu itu aja. Ya kayak gue kalo lu liat ya. Circle gue kecil-kecil aja kayak. Cokbaba. Gitu-gitu. Itu kurangnya. Itu kurangnya. Tapi kan gak apa-apa dong. Iya gak apa-apa. Ya gaus mins nih. Gitu-gitu lah. Kayak. Ya aman lah. Hasbuk. Maggie Irawan. Hasbuk lah. Gitu-gitu lah. Circle kecil. Kalau circle gue gede. Oh iya. Mau CD. Tigor. 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 Ka Igun. Iya kan gede tuh. Kalau Fear dah lu apa? Red flag. Fear menurut lu. Di tongkrongan. Biasanya ngomong mulu gak tau situasi. Tau gak sih. Dia gak ngerti sikon aja. Tapi pengen selalu didenger gitu. Oh oke. Ngomong mulu. Ngomong mulu ya. Gue banget kan. Tadi lu dong yang reply. Gue tadi mikir gitu sih. Itu makanya lu ya. Gue tau yang ada diotaku. Jadi. Mending gue duluan aja. Iya iya iya. Tapi emang dulu. Jadi keset hari ini. Iya iya iya. Misalnya. Firda ini dulu sempet sesirkel banget lah sama kita. Selama gue. Sama Oja. Terus pas udah gak sama Oja. Sama adeknya. Gitu-gitu lah pokoknya. Gak jauh-jauh dari Oja. Gak jauh-jauh dari Oja tetep. Iya iya. Jadi alasannya apa sih bang? Gue gak main lagi sama gue. Main nih kan masih main Fir gitu. Lu terlalu ini Fir. Lu jam 3 pagi masih kerja. Kalau kita kan. Nongkrong. Gak perlu terlalu personal lah episode ini. Gue banget something personal nih gue. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Kita semua cuma konten kan? Betul. Teman tapi konten. Teman tapi konten. Oja Firda OF. Tapi gak official. Bayangin. Gimana tuh. Masa bayangin. Cuma perjuangan lu Jaksu. Iya iya. Bang Buzayo. Udah udah bingung belok ini ya. Oja Firda of official. Oke tapi kan. Kita bahas. Tongkrongan nih. Kita mulai dari. Lu weekend kemarin pada ngapain nih. Weekend kemarin nih. Weekend. Weekend kemarin lu. Weekend gue. Ngapain ya. Kerja. Gensi banget deh. Kayak weekend tuh dipake buat kerja. Weekdays nih yang party. Weekdays yang party. Iya lagi tapi. Iya kan. Weekdays dia. Pagi ANC malem ngelit karaoke. Jadi tetep ada kerja ya. Tetep ada kerja ya. Iya. Kerja. Jadi jaga-jaga. Shooting. Will ada tiga cibubur? Enggak. Oh enggak. Standar itu kan GGS. Shooting disitu tuh. Shooting apa tuh Fir? Ada seri. Seri. Webseries. Iya jatohnya miniseries lah. Miniseries. Buat Youtube tapi. Buat Youtube? Buat Youtube juga. Tayang di Camp Frong? Apa? Di mana? Tayangnya. Di Youtube aja? Di Youtube aja. Katanya itu buat brand orang gitu. Brand orang. Iya bener-bener. Dibikin buat itu doang. Udah. Tapi weekdaysnya ya party baru. Weekdaysnya party. Weekend kemarin malamnya enggak party tuh. Enggak. Enggak party ya. Harus sadar. Harus sadar. Kan kerja besokannya. Betul. Kalau lu kor? Weekend kemarin? Weekend kemarin kerja sih. Weekdays gue kerja. Jarang party, jarang party. Kokil nih. Tapi kerjanya di tempat party. Anak rumahan. Itu party sih. Parti juga. Sekarang kan banyaknya begitu. Iya sih. Sambil ngobrol sambil party. Bener. Yang penting tanah tangan. Iya. Bener. Kalau lu cair setahun lagi enggak apa-apa. Yang penting tanah tangan lu aja. Kalau itu enggak sih. Jujur. Oh kerja juga lu. Kerja juga. Apa tuh kegiatannya? Meeting. Ah. Standarnya gitu jawabannya. Iya. Ketemu rekan-rekan lah. Rekan-rekan. Iya. Mau sejenis ataupun lain jenis. Bener. Harus semuanya. Ya lah. Ya itulah kurang lebih sebenernya. Tempatnya kita enggak usah kasih tau lah ya. Ya. Agak remang-remang. Oh. Jadi lampu-lampunya enggak banyak lah. Dikit aja lampunya. Dikit aja. Tapi ada laser-lasernya kan. Kadang. Kadang. Perang-perang menit gitu. Gini deh. Yang twin bed apa enggak? Bukan. Oh bukan gini. Sorry sorry sorry. Oh maaf. Enggak tau kan. Lu weekend kemana? Weekend gue. Traveler gue. Traveler. Traveler and Jok gue. Oh dimana? Daerah mana? Joks. Joks. Jok Jakart. Jok Jakart. Jok Jakart. Tira dia ya. Disini kadang. Jok Jakart. Jok Jakart. Jok Jakart gue. Ada festival musik. Ya kan gue. Habitat gue. Festival musik. Festival musik gue kalau weekend. Lu lihat gue dimanapun. Pasti. Weekend. Tangan gue enggak kosong. Ya. Ada gelang. Ada gelang. Ini kan kalau weekend nih. Kalau weekend ada. Gimana? Gitu. Walaupun kita tayangnya minggu nih. Tapi. Ini kan gue gak pake. Iya. Lu gimana bang? Gue. Sabtu ya. Thailand. Enggak gue udah balik. Udah balik. Kayak gue disini deh. Tapping gue. Abis balik gue langsung tapping gitu. Noise gue. Kerja juga. Kerja juga. Kita circle-circle yang selesai ya. Circle-circle kerja banget. Ini kayak masalah umur ya. Masalah tanggung jawab kayak gini. Iya. Atau weekend sebelumnya. Atau lu kapan deh terakhir weekend yang party gitu. Memang main. Bukan ada urusan. Kemarin. 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 Ada birthday bash gitu biasa. Iya. Iya. Haruslah kayak. Bener-bener. Di pool-pool gitu gak sih? Ada busa-busanya gitu. Enggak. Enggak. Deket-deket sini kok. Enak gaul banget ya. Ini kita ngomongin lu Fir. Referensi kita story lu sebenernya. Tapi yang close friend ya. Yang close friend. Sebenernya party itu-itu aja. Birthday bash, bachelor party. Bachelor party. Bridal shower. Bener. Bener-bener shower. Iya-iya. Sama Anif. Kemarin temen gue Anif pacaran doang diadyain di acara club anjir. Iya-iya. Oh ngundang temen-temen yang lain. Anniversary nya gak nyampe setahun padahal. Bener-bener. Cuma berapa bulan. Terus dia bikin acara di club. Gue bingung deh. Tapi untuk yang berada shower. Agak reflect tuh yang kayak. Hashtag siap dicocol itu udah lah gak usah lah. Gak usah lah. Udah lah. Terus di kuenya. Di kuenya itu. Gambar-gambar gitu udah lah. Gak jangan lah ya. Sama di muka. Iya-iya di muka terus gini-gini. Iya. Apa sih. Jalan-jalan ke meja-meja orang buat. Eh aku mau nih. Gak usah lah. Gak usah lah. Gak usah lah. Kan kasihan kawan-kawan jomblo kan. Iya. Tapi kalo yang di apartemen masang-masang get married gitu. Masih gak apa-apa ya. Itu masih oke. Karena internal. Kalau internal. Apa ada gininya sih. Iya selempangnya. Slempang sama ada bucket taro nya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bridal shower ya. Iya. Tapi lu nongkrong pasti kan di daerah-daerah Jakarta lah ya. Iya. Lu lahir di situ memang. Ya Jaksal gue. Lu lahir di Jakarta. Lu di mana? Bogor lahir. Di Bogor gue lahir. Oh. Ya cuman. Ya sekarang karena. Apa namanya. Ngikutin jaman lah ya. Iya. Kebanyakan gue di Jakarta. Karena kerjaan segala macem lah. Kayak gitu-gitu. Tanah Serial? Enggak. Oke. Situ deket Semanggi. Deket Semanggi. Sorry circle Bogor. Biar deket kan. Nah ini gue gak rile tuh tadi tuh. Gue lodeng tuh. Tanah Serial itu deket Nako. Oh. Kalau lu lahir di ini ya. MDN gue. MDN. Jadi kayak. Banyak singkatan ya. Banyak. Aku tuh ngobrol sama mereka mikir tau. Apa nih abis ini gitu. Oja juga. Jakarta ya. Jakarta. Nah kalau kita bahas tadi kan clubbing. Party gitu-gitu kan. Ada yang udah pernah coba. Belum masih party di Bajawa sebenernya gitu. Sampai sekarang. Eh gue kemarin dateng lu. Tapi gue penasaran sih itu. Sama. Gue penasaran. Rame banget kan. Parkir susah. Parkir susah. Lautan manusia. Bener-bener. Kayak gitu gue pengen nyobain lu udah pernah kan. Nah gimana ceritain boleh. Iya. Yang gue heran. Parkir susah nih. Padahal tuh 90% yang datang sana. Naik ojol gitu. Jadi kayak. Itu mobil siapa. Itu mobil siapa. Siapa. Parkir susah bukan karena banyak. Tapi kan. Eric King parkirnya berantakan gitu. Betul. Gak presisi ya. Iya. Gak presisi. Terus udah gitu gue pengen tau sensasinya. Pusing pake kopi. Itu. Gue pengen tau sensasinya. Kayak gitu. Mungkin dia punya racikan baru. Gue gak tau. Iya. Mungkin karena kan dia rame kan. Jadi kayak rebutan udara. Oksigen. Iya. Jadi pusing. Oksigen. Terinspirasi dari ini sebenernya. Gym entusias teman-teman. Apa? Gym entusias. Sebelum olahraga kan americano dulu. Oh iya. Kemakan. Nah sebelum joget. Americano. Americano. Ngurasakan. Iya. Jolik barbar tuh disana. Cuman gue kalo disana takutnya. Paling tua gak sih? Ya. Elah. Enggak deh kayaknya. Kemarin mau ke sana juga. Kalaupun kita paling tua kayaknya mukanya tuaan mereka deh. Itu betul. Itu betul. Itu betul. Karena kalo gue tanya emang umur berapa gue? Pasti 28, 29. Emang umurnya berapa? Sastra. Gue kepala tiga yang pasti gitu. Cuman kepala tiga kecil lah. Kepala tiga kecil sama lah. Jadi suka dipanggilnya sepuh gitu kan. Iya. Sepuh. Gue suka bingung sama anak zaman sekarang ya. Kayak misalkan gini. Dikasih tau gue bener misal. Iya. Dikatain si paling. Betul. Udah gitu kan. Terus kalo memang bener. Dikatain si paling sepuh. Iya. Gue bingung gak? Terus lo hidup mau kayak gimana gitu. Iya. Bener. Kan gue jadi bener. Gw encana ya. Gw encana ya. Jadi bingung. Gw encana. Kalo salah dikit tinggal bilang. Bercanda. Nice. Nice. Ini susah dikasih tau kan. Gw encana. Tapi gue juga gak mau ngasih tau. Lu yang nanya. Kenan anjing. Udah lu jadi NPC aja lah gue bingung. Iya iya iya. Tapi yang sepaling-sepaling gitu banyak banget. Iya. Kayak gue misalnya kemarin. Abis dari Bali kan. Lu di Bali dimana? Potato Head. Pohe namanya. Yeee. Jadi digitu-gituin gue. Si baru putus kita mingung. Yang suka gue ngomong Potato Head anjing. Aku harus pohe. Itu terserah lu lah. Besoknya kemana lu? Lafavella. 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 Gini. Sepaling-sepaling ngoreksi. Ya. Iya. Bang jangan ikutan bang. Gue gak ada. Girain lu ada. Putus di mereka aja. Gak maksudnya. Ada gak lu orang yang kayak gitu. Kayak. Lu harusnya kalo ke Bali kesini tau. Ini hidden gem. Gini-gini. Ngatur-ngatur kita. Iya. Padahal lu termasuk yang agak ngerti Bali loh. Sebenernya lu sering kan. Sering lu kayaknya ngata-ngatain orang-orang kayak gue deh itu. Karena kebanyakan kan kerjanya kan anak muda. Iya. Dan seru sih emang sih. Gak pernah bosen. Gak pernah bosen lah Bali ya. Bener-bener. Tapi yang kesel kalo ada orang yang ngasih tau padahal dia gak pernah kesitu. Jadi ngusahin kita di jalannya. Bener-bener. Jadi sebenernya dimana patokannya. Iya. Pokoknya disitu sesuai maps. Lu pernah kesini. Gak sih. Gitu. Terus referensi lu. FIAP TikTok. Iya. Tolong lah. Walaupun orang sebenernya gak harus mengalami untuk bisa mengkritik gitu ya. Kayak pelatih bola gak harus bisa main bola. Iya. Direktur film tuh gak bisa acting gitu kan. Betul. Tapi kalo misalkan kita kembali. Lo sape dia aja. Reflect di tongkrongan gitu ya. Selain yang tadi tuh yang sering ngomong mulu sama bikin drama. Iya. Lu pernah alami ada gak kayak. Ini temen gue ini bikin rusak tongkrongan banget nih gitu. Bener. Padahal gak yang dia dateng tuh malah bikin kayak. Menci lu dateng gitu. Cuma kadang suka bingung sih ke orang-orang kayak gitu ya. Kayak tadi kan gue ngomong. Suka ada yang so asik gitu kan. Bener. So asik. Terus kayak so paling. Si paling yang tau. Gitu kan. Tapi emang beneran si paling tau nih ya. Bener. Nah. Kalo misalkan gue ketemu sama orang kayak gitu. Kadang kita tuh sama temen-temen ngomongin dia. Tapi dia tuh gak sadar. Cuma dia comfort aja sama kita. Itu gue bingung tuh orang. Apa yang salah di otak. Iya, iya, iya. Paham gak sih lu pernah gak sih ada yang ngalamin kayak gitu. Iya, iya, iya. Paham temen kayak. Gue tuh gak berhala perlu dateng anjir. Iya, 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 iya. Bener. Bener. Kalo seru kan enak. Gak ada lu gak rame. Kalo yang gak seru. Gak ada lu. Gak apa-apa gitu kan. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Maksud gue gitu. Gak pernah lagi ngalamin gitu. Gua kayak welcome-welcome aja sama semua orang. Walaupun gua kesel nih sama dia gitu. Gua kayak yaudahlah. Being friendly aja. Tapi kalo kita gak punya temen kayak gitu. Kemudian besar kitalah orang yang seperti itu. Bener, bener, bener. Dibalikin kan bang maksudnya. Iya, iya, iya. Tapi gua pernah next level itu. Jadi gua bawa temen ke tongkrongan ini. Anggap kita satu siri kali ke tongkrongan ini. Set. Udah. Nextnya gak ada gua. Dia dateng disini. Hmm. Dan red flag aja. Jadi kan gua yang malu ya. Oh, dia nya red flag. Dia red flag. Jadi kayak gua bawa satu orang ini ke circle gua. Oke, sama gua gak apa-apa nih. Nextnya dia sendiri nih. Tapi sus. Temen lu masa baru kenal gua minjam 200 gitu. Hahaha. Maksud gua tolong lah. Maksudnya seratus dulu gitu. Seratus dulu. Seratus cepet dulu. Iya, iya. Bener. Anjing. Kayak lu ya. Gitu. Jadi kayak. Keinget gua dulu gitu. Oh. Belajar dari gua dia. Minjam-minjam gitu. Tapi iya ya. Kadang tuh kita takut. Ngebawa temen-temen yang red flag. Gatang orang-orang baru kan. Itu yang gua rasain. Setiap kajak apos nongkrong. Iya, iya, iya. Atau mungkin karena banyak apa ya. Mungkin sekarang. Kalo misalkan orang-orang yang nongkrong. Atau segala macem. Kan backgroundnya beda tuh. Terus gak ada diksi-diksi yang beda. Kayak lu tadi Jogs gitu. Iya. Terus kok bingung. CGG apa sih itu. CGG. CGG. Eh bukan. CGG. CGG apain. Cewek apa sih itu. Banyak lah diksi-diksi yang suka. Kadang gua suka bingung. Iya, iya. Kayaknya dari Cegil juga itu. Kayaknya menurut gua Cegil. Kalo gua sih. Taunya misalnya pake hoodie kayak gini. Disetengahin terus kayak. Work, work. Maaf ya aku mabok. This is Cogil. Itu. Tapi yang itu laku sekarang men. Hah? Laku itu. Abang-abangan sekarang kurang. Iya, iya. Itu laku itu. Sekarang kan lagi rame tuh boxing tuh. Gua pengen lawan dia tuh. Dan ga usah direkam ya. Ga usah direkam. Ga usah direkam. Ga apa-apa. Gua siap dapet komen. Makasih bang udah mewakili. Gitu kan. Siap gua, siap gua. Ntar gua yang komen pertama nih. Mau gua kalo ngelawan dia tuh. Diksi-diksi ya. Iya, Diksi-diksi. Cogil. Iya, bener. Cogila kan. Kalo misalnya setahun belakangnya masih keren gitu kan. Kayak. Sosial butterfly. Kayak jaksel-jakselan. Apa aja? Iya, sosial butterfly. Gaslighting. Gaslighting. Ghosting. Iya. Tapi sekarang ada lagi ghostlighting. Jadi itu pergabungan antara ghosting dengan gaslighting. Oh bukan. Ghostlighting. Jadi bahasa jaksel udah kayak lego sebenernya. Bisa lu. Cokot. Iya. Pas-pasang. Kayaknya kebanyakan nyelem deh lu. Iya. Makin dalam ya. Ghostlighting tuh lu ghosting tapi lu nyalahin. Ceweknya ga bener gitu ibaratnya. Kayak playing victim lah ya. Keren kan playing victim. Menil. 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 Cegil menil berarti ya. Iya. Cegil sekarang proklaim sih ga ada yang bilang dia gila juga sebenernya. Iya kan. Cegil. Iya kan. Bener. Kalau sekarang kan. Ya TTA. Ayah. Udah lama ya. Udah lama ya. Udah lama ya. Udah tau aja ya kan. Sekarang mah weir. Maka lagi. Oh iya. Weir. Genzy banget gue. Mundur weir. Mundur weir. Bahasa Genzy sama bahasa tiktok tuh sama ga sih sebenernya. Kayaknya bukannya dari tiktok. Dari tiktok. Tiktok ya sebenernya ya. Jadi di tongkrongan gede. Dibawa ke tiktok. Makin gede. Jadi dipake umum. Kayak gitu lah sih. Bejir tuh dari tiktok. Bejir. Bejir dari tiktok. Gue mikirnya bejir tuh biji peler loh sebenernya. Bejir. Biji peler gitu kan. Tapi sekarang ada lagi. Anjir kan. Tapi katanya ada lagi bejrot sekarang ya kalau salah ya. Anjrot. 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 Iya. Wah tapi emang komenan tiktok tuh gokel sih. Iya iya. Satria gitu joget-joget. Asik lo bang. Asik sendiri. Iya. Cocok lo bang masuk ke sel. Iya. Adoraksanya gampang. Apalagi gak nafas. Bener. Ada lagi orang yang kurang jelek segala macem kan. Kayak. Yang ini ngejar gak sih guys gitu komen. Itu kan taipan. Komen-komen emang anjing sih. Iya. Kadang lebih suka lebih seru baca komen ya daripada nonton. Bener. Juga kadang kalau lagi nonton tiktok gitu. Ah kontennya kurang seru. Gue bacanya komennya. Kalau salah komennya rame banget kan. Bisa jutaan. Minum dulu bang. Sorry. Minum dulu bang. Minum dulu jir. Minum dulu. Minum dulu wir. Nah tapi gini wir. Ayo. Tiba-tiba. Menurut lo makin gede tuh. Lo ngerasa circle lo makin. Iya. Berkurang gak? Dulu kan temen banyak banget gitu ya. Betul 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 betul. Dimana-mana. Kayaknya keluar dulu tuh ada aja temen dimana. Iya. Iya lagi gue sekarang temen gue ada ya. Adek lo. Iya. Gitu doang. Amal lo di tempat malam gak kenalan? Bener. Gitu doang maksudnya. Sesaat aja ya pas lagi di tempat ya kita rame. Tukeran gue ya. Enggak. Buat apa kenalan sama cowok lain kalau yang mau dikenal? Gitu kan gue lagi bridging. Oh sorry sorry. Lagi bridging. Ya terus. Jadi mau dilanjutin yang mana? Gitu. Sampai muaitai bareng sama Dea ya. Iya. Bang. Berapa Fir temen deket tuh Fir? Jadi muaitai tuh kan kalo orang kan. Ha! Ha! Kalo gitu. Oja lagi ngapain? Tah! Tah! Gitu. Jadi ada. Derselubung lah tipis-tipis lah. Enggak demi Allah bang. Enggak kayak gitu bang. Enggak kayak gitu bang. Oh jadi tujuan podcast ini tuh begitu. Iya eh jangan tau. Enggak kan sih. Jangan diarahin lagi tau. Oh circle. Oh circle. Pokoknya kan tadi. Reportnya bertiga doang. Oh ditambah satu. Mungkin kesempatan. Ya mungkin. Karena dulu kita dari konten kan. Ya konten kan. Ttk wala ya. Ttk. Temen-temen konten. Beneran. Gitu. Ber TikTok dulu. Terus. Firda dapet film. Jadi dia udah jangan nongkrong ya. Jadi kesibukan lain lah semua gitu. Gapnya disitu. Gapnya dikerjaan. Book aja masing-masing. Bionya itu sineas. Kalau lu ya. Itu yang bikin kita agak. Aduh. Gak enak nih. Gak enak iya. Gue belum pernah main film masalah ya kan. Begitu. Jadi kayak. Dari umur 4 udah denger action kan. Oh iya. Bener. Kalau ada orang ngomong mau berhenti. Gue tunggu dibilang cut. Iya. Lo di follow Anggi Umbara gak? Gue tanya deh. Jadi kita agak gap sama Firda itunya sebenernya. Iya iya iya. Tapi lu berapa circle sih yang lu masih punya gitu sekarang? Gue. Iya. Kalau gue ya jujur ya stand up. Konten. Konten temen-temen lu dari stand up juga. Nah itu juga. Iya. Iya kan. Iya lagi gua. Gua itu lagi. Jadi makin kecil lah. Temen SMA udah jarang banget. Iya gue udah gak berkabar lagi. Iya. Butuh circle baru kita memang sebenernya. Bener 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 bener. Kita bikin lagi yuk. Bah Jawa weekend langsung. Bah Jawa weekend. Gak sih menurut gue ya. Baru noise. Baru noise. Baru noise. Berarti lu satu circle doang tuh. Stand up udah. Stand up sih. Bener bener stand up sih. Gue masih ada sih berarti beberapa. Stand up. Entertain. Sama temen main aja. Yang saat-saat ini gitu. Oke. Lu kor berapa circle? Kayaknya gue tuh gak pernah ngotak-ngotakin sih sebenernya. Kayak main sama siapa aja. Cuman yang deket ya pasti itu aja sih. Cuman kalau tiap malem nongkrong ya beda-beda sih. Terus kayak ada yang. Oh cowok ini cocoknya untuk dunia malam. Oke. Terus cewek ini mungkin untuk nemenin apa. Maksudnya nemenin ini. Makan atau apa gitu. Berarti humble juga dia. Maksudnya kan youtuber lama gitu. Kayak. Sorry silver bulletin gak? Gue kira lu kayak gitu tuh. Maksudnya kayak. Harus ngeliat gitu kan. Youtuber lama. Sekarang misalkan di Youtube ya orang-orang Youtube. Terus di musik ya orang-orang musik. Dan bingung ya kalau ngotak-ngotakin ya. Karena maksudnya. Main ya main aja mulu. Ya memang mungkin apa ya pembahasannya lebih gak banyak lah. Biasanya kan kalau misalkan waktu kita masih dulu gitu. Mungkin ngobrolnya bisa kesana kesini. Karena sekarang ada kerjaan apa segala macem. Kayak gitu-gitu sih. Ya obrolannya juga berubah. Tapi di luar itu apa. Di luar musik sama ya entertain lah. Seni gitu ada gak teman-teman yang kayak emang teman main doang. Yang gak ada urusan. Gak ada urusan sama pekerjaan. Gak ada urusan yang konten-konten. Story-story gitu. Oh ada juga. Itu perlu kayak yang kita cari kayak gitu tuh. Iya biar lebih sehat ya. Lebih sehat. Yang kalau misalnya nongkrong gitu. Kayak misalnya kayak Firda ngajak nongkrong gitu. Kak kombut dong. Hei. Kenapa? Kenapa? Iya iya. Ngobrol biasa dong. Ngobrol biasa kita dong. Makanya gue dateng ke kalian kan. Kalau gue lagi ada kerja doang. Kalau mau stand up doang. Kalau mau stand up doang. Kalau mau stand up baru gue kontakin. Abang dimana? Kombut yo. Lu? Kalau dia masih teman SMA ya? Sebanyak deh kayaknya. Teman SMA beberapa aja. Beberapa? Teman musisi? Iya. Ada-ada beberapa. Dan ya stand up juga. Iya dan. Teman-teman tiktok juga. Bisa dibilang sirekel kan sih. Tapi kita jarang ketemu sih ya. Jangan ketemu. Zoom meeting dong. Zoom meeting. Saling liat di FVP doang. Saling liat di FVP doang. Tapi kan beda-beda kota kan. Beda-beda tongkrongan gitu kan. Jaksal dan Bogor tuh kira-kira beda gak sih tongkrongan? Mungkin apa bedanya ya. Sama aja sih sebenernya. Sama-sama aja main-main aja. Cuman mungkin ya karena. Ya karena beda kota aja sih gak. Beda kota ya. Karena sekarang juga kan udah perkembangan digital. Kayaknya deh. Jadi semua orang udah bisa ngeliat dari digital. Jadi udah sama rata gitu. Semua udah sama rata ya. Kalau dulu kan mungkin agak perbedaan. Karena beda budidayanya adatisnya adatnya kali kan. Atau mungkin gini misalnya kayak. Iya jadi serius banget ya. Bener-bener. Misalnya jaksel nih nongkrong. Ya udah. Langsung tidur gitu. Kalau yang Bogor kayak nongkrong. Parti kayak. Manggarai dulu gitu kan. Jadi kayak. Manggarai dulu kan. Jadi kayak. Tidurnya nanti sejam lagi gitu. Mungkin yang gak bedain gini. Mungkin kalau misalnya di jaksel nongkrong san paci. Malam malam. Kalau Bogor kita ke puncak dulu. Oh. Apa namanya? Warpath. Warpath. Tapi udah tutup kor. Udah tutup sekarang. Udah tutup sekarang. Karena bawa-bawahnya masih banyak tuh. Masih ada sih. Botol kecap udah gak ada. Botol kecap udah gak ada. Udah gak ada. Popper chips. Udah. Ada popper chips. Popper chips. Tapi botol kecap udah gak ada. Karena di jaksel tuh lagi pada ngurus. Mau bikin lagi. Apa tuh? Botol Jameson tapi. Coy. Dan anak jak tim juga tau. Gak cuman Ciu loh. Yang bisa lu minum kan. Bener-bener. Edukasi lah. Bener-bener. Ngomongin Ciu jangan dah. Bener-bener Ciu tuh. Temen gue bener-bener Ciu nih. Hari ini. Boboknya besok. Kenapa? Ciu tomorrow jadi. Maksud gue. Hehehe. 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 Gak usah validasi dong. Emang ate ya. Abis nincang. Pake nol lagi. Ada gitu juga. Berarti kalau kelakuan yang harus dihindari. Supaya kita gak menjadi red flag di tongkrongan tuh. Apa aja menurut lu? Kayak ngerti sikon kali ya. Ya ya. Situasi kondisinya lagi gimana temen lo. Ya ya ya. Bener-bener. Jangan over. Maksudnya gak semua harus kayak misalnya. Weh siapa nih? Siapa nih? Misalnya. Bapak temen gue meninggal siapa nih? Iya jangan lah. Tolong lah. Lihat sikon lah. Iya sih. Gak masa. Kalau bapaknya bak sangka. Masangka dalam makam. Ih siapa nih? Gak. Gak. Gitu anjing. Temu yang dateng gitu. Jangan heboh juga lah. Oh jangan di acara pemakaman. Jangan di pemakaman. Digit-digit story. Iya. Main biasa aja nongkrong. Bener. Kalau nongkrongan yang oper-operan mantan tuh red flag gak sih? Tapi gue bingung sih sekarang. Zaman sekarang tuh kayak gini loh. Kayak ada temen gue. Punya mantan. Terus dideketin sama sahabatnya. Itu gue ngerasain kayak. Aneh. Aneh gitu. Kenapa aneh kayak. Kayak gue gak deketin sepupu gue gitu. Rasanya tuh seperti itu. Iya 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 iya. Masa sih. Masalah. Karena gini contohnya. Misalkan gue punya sahabat. Lalu nih. Dia punya mantan. Iya. Gue tau ceritanya. Terus gue deketin. Betul. Menurut mereka itu gak red flag. Biasa aja. Menurut Gen Z normal itu. Makanya kenapa cowokil itu laku. Emang itu cowok-cowok yang gitu sekarang yang Bronx. Iya. Gue pikir. Gue pikir di dunia laki-laki biasa aja di semua kalangan usia. Iya mungkin biasa kalau memang gak sahabatan banget lah mungkin. Kalau gak sahabatan banget. Ini sahabatan banget. Terus kayak ngedeketin gitu aja kayak. Gue menurut gue aneh sih. Iya. Itu tuh. Kalau menurut gue tuh red flag gitu tuh. Oh cewek gak gitu soalnya? Cewek gimana? Normal. Iya. Gimana sih bang? Bukan. Mas gue di cewek normal gak untuk. Kayak gitu. Oper-operan mantan. Enggak kita. Sama dong. Maksudnya kita kayak. Ini mantannya temen gue. Yaudah gue gak mau deketin. Tapi di cowok biasanya. Rata-rata kalau gue debatin sama bocung. Di cowok itu kayak hal yang biasa aja. Ya berarti mungkin sahabatnya bohong. Aneh rasanya. Aneh sih menurut gue. Maksudnya Oza sama Sastra deh gitu. Punya pacaran lama. Benar. Terus tiba-tiba Oza sama mantannya Sastra gitu. Iya aneh. Anggap deh Firda nih misalnya. Pacaran dulu kan. Aminnya mana. Bang aku lama-lama tertekal di podcast ini. Aminnya mana. Afirmasi dong. Misalnya pacaran nih. Misalnya gitu. Terus kayak mereka putus. Kenapa gak mau ianya susah gitu. Misalnya mereka. Bang. Aduh jangan bang. Gue punya pantalan tapi jelek. Jangan ayo. Misalnya putus nih. Nah kalo gue sih gak mungkin ya deketin. Karena gue. Lebih sayang sama persahabatan gue. Maksud gue mending cari circle lain. Atau cewek lain kan banyak juga. Nah mungkin ada juga yang kayak gitu. Kayak. Anjing gue deketin deh. Jadi. Apa. Ruginya yaudah gue gak akan bermusuh sama si. Di oja aja gitu kan. Walaupun mungkin oja nya juga. Ya fine-fine aja mungkin. Iya. Kayaknya aneh aja. Tapi jaman sekarang jadi lumrah gitu tau. Di circle cowok-cowok ya. Yang gue perhatiin. Benar. Walaupun kita dateng ke cafe kayak. Pernah mau oja kesini aja. Pasti ada gitu ya. Gitu. Gitu. Contohnya yang lain yuk. Iya. Tapi kayak sekarang juga banyak kayaknya. Entah cowok entah. Mungkin cewek ya. Cewek yang. Macarin mantan sahabatnya sih. Sekarang udah mulai. Banyak ya kayak. Dulu tuh jarang cewek. Macarin mantan sahabatnya ya kan. Tolongnya cuman. Gitu. Ya Mulan Jamilah doang gitu ya. Maksudnya dulu pas di SMA ya. Kayaknya pernah kayaknya. Benar-benar. Gak mungkin kayak. Dateng juga dukung tinjung gak mungkin lah ya. Iya. Mungkin lah. Iya itu. Gak sedalam itu lah. Maksud gue gitu tuh. Menurut gue sih masih aneh ya kalau. Mungkin karena. Dia udah tau kali. Personaliti cowoknya. Si ceweknya juga mungkin. Dari pada. Susah buka hati yang baru kan. Betul. Iya. Atau mungkin juga karena sirkelnya jadi makin kecil juga. Iya kan. Pas dewasa. Iya. Itu sih menurut gue. Salah satu perusaha tongkrongan itu. Iya. Yang kayak misalnya kita nongkrong nih. Kita sahabatan tiba-tiba. Karena cewek doangnya sama kayak Ben lah ya. Iya. Saya deketin personil. Terus bubar gitu-gitu. Kayak Ben apa tuh? Hah? Iya. Oke kalau aja udah tau contohnya kali ya. Iya. Bener. 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 Terus yang perusaha tongkrongan lagi nih apa. Yang kemana-mana cuma bawa napas doang tau gak lu. Oh iya. Oke. Akhirnya rokok dari orang. Oh iya. Orang minjam. Orang minjam. Bensin minjam. Bensin dijemput kan. Iya. Bahkan mau pulang mesin Ojo pun tethering gitu. Iya. Iya. Iya sekali dua kali ya oke lah ya. Tapi biasanya orang yang kayak gitu dibutuhin di tongkrongan. Dia paling lucu tuh orang. Iya. Kalau udah kayak gitu udah harus lucu lah lu udah gak model. Lu gak hasil lu lagi. Lu apa nih anjing. Napas. Paru-paru masa gitu. Biasanya buka botol dia gak nyumbang tapi dia milih mixer ya. Iya bener. Sama. Iya. Sofanya disini. Panik water aja mas. Lu gak nyumbang anjing. Terus dia jadi bagian BNN. Bagian noong nuang. Bagian noong nuang. Bener. Tapi gue pengalaman gue sama real. Perusak tongkrongan nih. Yang ini aja dulu. Perusak tongkrongan? Gue kadang tuh tongkrongan hancur karena bisnis juga gitu. Oh iya. Jadi gue kayak jaman-jaman ABG kan pasti kita ngelewatin kayak bro. Bikin clothingan yuk gitu. Oh iya iya. Kita cita semua anak-anak muda tuh clothingnya. Ben. Bener bener bener. Kelotinnya nama Ben. Iya iya anak muda. Nah gue bikin sama temen gue bertiga tuh. Oke. Udah ada nama brandnya segala macem. Gimiknya udah ada kan set. Oke. Nah temen gue satu megang duitnya. Jalan ke Bandung ketemu vendor gitu. Vendor. Jalan ke Bandung nih. Set. Pindah ke Kalimantan. Duit gue di balik. Duitnya gak dimalikin misalnya. Duitnya juga ikut pindah. Iya. Bro. Tolong lah. Belum ada isu IKN loh. Iya. Bener. Itu tuh. Tung ceritanya udah keluar belum? Nunggu petir nih gue. Oh iya iya iya. Oh iya iya iya. Nunggu petir. Toke lu toke. Lu ada gak cerita pengalaman pribadi Fira Tokori yang dengan perusaha tong orang bener. Karena semenjak itu ya temen gue yang itu jadi kabur terus kita jadi beneran jarang nongkrong sisanya. Ya kalau lebih sama sih. Maksudnya masalah duit sih intinya sih. Karena maksud gue kan ada juga temen yang kayak misalkan milih cewek. Tiba-tiba dia bete. Nah di tongkrongan gue gak ada yang kayak gitu tuh. Kan ada juga yang kayak gitu kan. Kalau di gue kebanyakan bukan kebanyakan sih. Wah banyak masalah gue. Ada satu kejadian yang masalah uang sih. Masalah duit ya. Iya. Cuman gak kepihak gue doang. Jadi kepihak beberapa gue dan temen-temen gue. Jadi ngerugiin banyak pihak gitu ya. Gitu. Lu apa ya? Apa tuh? Paling yang ini sih. Kayak yang drama-drama gitu. Karena lu cewek kan. Cewek. Gue malas aja kalau udah dikit-dikit bawa masalah luar ketongkrongan lu. Kayak kita menongkrong tau. Oke. Gue tau lu ada masalah. Tapi kan kita juga bisa nongkrong dulu gak gitu. Tiap dateng nongkrong tuh. Ceritain masalahnya mulu. Curhat mulu. Curhat mulu. Gue banget kan. Itu itu. Bagus. 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 Vira sekarang udah bisa menghina diri sendiri. Udah. Udah. Aku sudah mengaminkan. Mengaminkan dia. Apalagi ya cewek. Terus yang kayak cuman bawa napas doang. Cewek tuh lebih sering selek gak sih dibanding cowok menurut lu? Iya. Lebih sering. Iya kan. Apa aja tuh bisa jadi masalah cewek tuh. Iya. Lebih sulit memaafkan ya mungkin ya cewek. Terus juga mereka tuh suka boong juga kan. Maksudnya kayak nutup-nutupin gitu. Muka dua lah muka dua. Muka dua. Iya. Di depan kita kayak. Tahu tau tadi di belakang. Iya. Ada close friend-nya ceritain apa. Kamu dimana? Iya. Ceritanya di second account. Second account. Di second account close friend lagi. Iya. Di gembok lagi. Harus subscribe lagi. Hahaha. Bener. Iya ada broadcast channel. Ngibul-ngibul cewek ya pasti ada. Iya. Kayak gue nelfon cewek kan. Kayak kamu dimana gitu. Oke. Di rumah gitu kan. Besoknya ada. Di story dia lagi kelabing. Iya, iya. Lah kamu katanya di rumah. Ya kan swill house ada house nya juga. Iya. Iya lah. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya lah. Aduh, aduh. Bisa, bisa, bisa. Itu bukan rumah lah gue bilang. Rumah kedua kan mungkin. Rumah kedua. Wah. Yang kalo dateng langsung ada welcome. Nah. Selalu itu. Iya. Itu yang saya butuhkan itu. Bener, bener, bener. Welcome back. Bener, bener. Selamat dateng ke Corrigor ada gitu-gitu. Ada gitu-gitu ya. Aduh, ada gitu-gitu ya. Aduh, ada gitu-gitu ya. Bagi gak ketahuan. Oh udah malu dong. Udah malu deh. Udah pake hoodie. Iya, bener, bener, bener. Ada kos-kosnya juga tuh. Iya. Kan udah gak pake masker ya sekarang ya. Jadi agak susah nutupin diri kan. Bener. Bener banget. Nah tapi kalo di sosmed atau di group chat ada gak loh temen-temen yang kayak... ...red flag banget dia di group chat atau di sosmed gitu. Walaupun di real life mungkin sebenernya biasa-biasa aja. Oke. Yang red flag itu kayaknya gue deh. Yang jarang muncul. Di group chat ya? Iya, orang muncah-cah. Gue kayak, oke gitu aja udah. Iya sih. Karena ada temen-temen yang kayak inisiatif kan kayak, ayo kita nongkrongnya disini, kita abisinnya disini. Gue kayak, oke udah. Ngikut aja. Gue yang paling disermin. Kalo di kongkrongan lu yang ngikut. Gue yang ngikutin gue. Kalo lu gak di temen-temen yang gimana tuh? Gue yang ngelit. Nah. Kita momen. Di group tuh selalu yang ngajakin. Dan gue misalnya pake stiker doang. Incoming call, alkohol. Iya. Temen-temen gue selalu ada takut tuh kalo udah mulai gue typing udah mulai takut tuh. Itu di group berapa orang? Untungnya gue dikit temen-temen gue. Cewek semua? Cewek semua. Berenam. Termasuk gue. Boleh lah kalo nanti. Masuk ya masuk group. Masuk gitu. Masuk gitu. Iya. Nama dia kan Firda Bill on me Indira. Jadi kayaknya segitunya. Oh gitu? Iya. Iya. Mau ngeluarin? Oh udah. Bill on me. Tapi kan after itu masa, lu dong yang ngeluarin. Iya lah. Kan sekarang lagi cocok. Bayar Vale, Vale. Vale kan gocap. Gocap doang. Masa lu doang. Minimal. Vale lah. Aku aja. Itu kan. Vale untuk ke rumah pulang. Ya. Gak paham ya. Iya lah. Iya lah. Rumah maksud gue swill house. Swill house. Iya. Maklum ya. Soalnya kan single kan Bang Oza. Jadi gak banyak referensinya. Iya. Makanya jangan single mula. Kapan-kapan bikin album. Bener. Iya. Bener. Oza itu tau Monopoly game doang. Bukan tempat nginep. Iya. Hotel Monopoly. Iya. Hotel Monopoly. Ada loh. Gak perlu pake masuk penjara lagi. Bebas hambatan. Iya bagus tuh. Ada loh. Di mana. Di mana. Ya lanjut. Tapi lu pernah gak kayak. Berada di suatu circle yang. Lu gak paham obrolannya gitu. Kayak. Lu gak nyambung sama circle itu. Tapi lu mau ngomor disitu. Gue pernah banget. Fresh graduate gue kerja. Di tempat perusahaan inilah. Alat berat. Nah circle gue tuh. Bapak-bapak yang tiap hari bahas lengkuas itu. Hasiatnya apa. Empat lima ke atas. Tapi emang kantoran gitu. Gue juga gitu dulu. Pas gue kantoran. Itu leh. Tapi di jaman itu. Temen gue pada startup. Pada ini. Nah gue masuknya di perusahaan ini. Jadi kok. Gak lama gue disitu. Tiga bulan cabut gue. Karena gajinya gede. Cuman. Mentalnya. Gak masuk nongkrongnya. Jadi gue pilih dah waktu itu. Cabut kayak gitu. Kayak emang. Bukan cuma. Bukan soal duit ya. Kalo kita mudah. Kalo sekarang kayaknya. Bodohan apa. Gue nyambung. Gue nyambung. Gue kakek kakek gue sambung-sambung. Iya. Kalau lu ada. Kayak gitu. Maksudnya kayak. Gak nyambung lu sebenernya. Ada sih beberapa. Cuman. Emang gue juga suka riset juga. Karena nake suka baca. Cuman ada beberapa yang misalnya. Kayak orangnya tuh terlalu teoretik banget. Tau gak sih. Yang apa-apa best on data. Misalnya. Itu tuh males. An gue juga di bidang hukum gitu kan. Jadi kalo lagi berdebat. Kita berdebatin hal yang biasa gitu. Misalnya. Atau apa. Kasih-kasih simple-simple. Emang kapan lu nongkrong sama Ferry Irwandi? Oh bukan. Siapa tau kan. Lu kok malaka project sekarang. Lu gak betul lu serius gitu ya. Ya kayak. Ya udah ngobrol aja. Semuanya tuh harus ini. Gitu. Oh gila anak hukum soalnya. Ya kadang suka garisi aja. Ditongong itu kayak. Aduh. Sebenernya agak-agarisi juga. Kadang di Komika sih. Oh gimana tuh. Ya beban pancelin gue. Ya. Gue lagi nongkrong. Kan suka main games kan. Anak-anak Ancel abis open mic. Nongkrong nih. Ada aja gamesnya mereka. Terus mereka cepet-cepet banget kan. Tektoknya. Gue kan lumayan laga loading ya anaknya. Jadi kayak mereka udah main apa-apa. Gue tuh udah diem doang. Nah ada momen. Ada yang lirik gue satu aja. Gue cari tuh. Anjing pancelin apa nih gue. Jadi ditembak. Masuk Firda gak ada sih. Masuk Firda gak ada sih. Masuk Firda gak ada sih. Walaupun Ojo pernah bilang kayak. Kamu diem aja. Udah lucu kok gitu. Pada saat itu ya. Cuman maksud gue. Firda gak mengaminkan itu. Gak usah pancelin lu sebenernya. Sebut ya kayak gitu ya. Iya lah. Sampai gak tipis ya. Iya. 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 Dulu Ojo emang kalau mesen. Tapi kan maunya yang tawar kan. Oh kenapa? Karena manisnya di gue. Iya. Itu kayak pancelin gue di warteg sih waktu itu. Kayaknya gue yang loarin tuh waktu itu. Gue masih inget gitu. Iya. Oh kamu masih inget? Aku juga. Iya. Iya. Kalau lu ada core yang sebenernya. Masuk serial lu gak nyamu kan. Pas kuliah sih sebenernya. Kuliah. Tapi bukan circle menongkrong. Sebenernya kan suka ada. Kelompok-kelompok gitu. Enggak kuliah gitu sih. Dan gak tau kenapa. Gue setiap dapet kelas tuh. Selalu gak yang sama temen-temen nongkrong gue. Oke. Dan disitu ya gue. Iya aja udah. Dan itu gak nyambung aja. Menurut gue ya teoretis itu gitu. Iya. Gue gak masuk di mana gitu deh sebenernya. Padahal udah mencoba. Oke gue tuh asik loh. Iya. Lu gak asik. Bang. Lu asik kan jin. Iya. Gue di luar tuh bisa ngelead. Kok disini juga. Gitu kan. Iya gitu loh. Jadi gue iya aja oke. Kuliah beda. Berarti itu lu kayak ngulang kelas kali kore. Makanya lu sama angkatan bawah. Biasanya gitu kan. Oh enggak sih. Gue juga pas kuliah juga gitu gue. Jadi memang gak tau ya. Selalu ada di kampus tuh kayak. Grup-grup yang di depan. Iya. Di kiri. Bukan di kanan ya. Di depan di kiri ya. Di kiri. Iya gitu nih di kiri. Itu kayak agak susah. Susah. Ngobrol aja gitu. Karena mungkin entah mereka juga malu. Atau apa kan ya. Atau terlalu nerd kali ya. Mungkin. Tapi kalo di luar so asik. Kadang. Ada gitu. Gue punya temen kampus kayak gitu. Iya iya iya. Di kampus nih kayak. Ini bukan circle gue banget nih orang ini nih. Iya iya iya. Tapi di luar kampus. Dia tau. Misalnya gue di entertan gitu kan. So asik tiba-tiba. Iya iya. Eh Fir tau gak. Kita pernah sekelas bareng. Dalam sisi gue kayak. Ih lu sekelas bareng gak pernah ngobrol sama gue. Ini tiba-tiba ngobrol anjing. Dulu gue mikir otak. Nyari ini kan. Nyari topik dulu gue. Hmm. Jadi kayak. Ada lah yang kayak gitu ya. Ya mungkin karena lu udah masuk film sekarang. Jadi inget ya. Kalo gue dari 4 tahun juga udah banget. Liat-liat dari umur 4 tahun juga udah. Gak tau sih. Tapi lu tau judulnya tapi gak tau kalo gue main disitu lah. Judulnya apa? Kas tau lah. Iya dong gak tau. Film lu. Lu tau Garuda di dadaku 2 gak? Yang satu kita yang tau. Ya yang satu. Tentukan. Yang dua kita anjing. Sastra boleh loh nge backupnya loh. Gue udah. Gue gatau. Pernikahan dini. Itu tau lah. Itu tau lah. Pernikahan dini. Yang waktu gue SD tuh. Iya. Agnez mau. Agnez mau. Sorry. Agnez mau nikah masih disitu. Agnez mau nikah. Belum internasional nih. Belum internasional nih. Bener, bener, bener. Dikoreksi aja. Pernikahan dini. Itu sama lagi? Putri yang ditukar. Banyakan sinetron sih. Banyakan sinetron. Putri yang marino gak? Enggak dong. Putri yang titian? Iya. Gini. Masa gak ada sih Bang Oza? Pirdarang putih. Nah. Putri yang tanjung? Iya. Ada. Masa korrigor gak punya ya? Putri yang? Putri apa? Putri malu. Meneran kayak gini yang serem nih. Kalo selek sama temen tongkrongan lu pernah gak? Ribut atau selek gitu. Waktu itu. Kan gue sama. Ini jaman Bebe ini ya kan. Bebe, bebe, bebe. Kan gue sama. Soalnya yang Onyx atau? Gue dulu Gemini. Gue dulu Gemini. Kalo gue yang kereksona itu apa itunya? Bolt. Bolt, 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 Bolt. Kereksona. Haduh itu. Trackball, trackball. Ya bener. Tapi reksona kan gede. Kan lu bisa nyari yang lebih kecil apa kek? Masa lebih sama-sama main. Kan mirip. Gue salah satunya ya. Kayak. Kan lu sama abang gue kan gak terlalu akrab lah bisa dibilang. Darang ngobrol. Masih kan? Dulu. Sekarang masih. Sekarang udah mendingan. Nah. Zaman Bebe nih. Temen gue ngebajak handphone. Oh yeay bener. Nah tapi kan biasanya ngebajak handphone tuh zaman Bebe ya. Ganti prof pik. Iya. Atau masang status. Oh yeay. Nah dia ngebajaknya ngechat ke abang gue. Oke. Abang gue nama Ovi kan. V gitu. Kenapa? I love you gitu. Terus pake ping-ping gitu ya. Selek gue. Gue langsung selek sama temen gue. Selek? Selek. Sama temen gue selek. Seminggu lah gue. Selek sama temennya seminggu. Sama Ovi sampe sekarang. Kenapaan sih adek gue begini? Eh gue pernah, gue pernah. Tapi lebih ke karena uang. Ya bener. Uang. Uang. Uang ya sama pacar. Jadi gue udah asik sama cowo gue. Mantan gue gitu. Betul. Jarang main sama dia. Betul. Terus cowo gue tuh ngelarang gue main sama dia. Akhirnya jadi beneran berantem. Bener. Kalau gue uang juga sama. Gue minjem gue duit set. Bulan depan gue bayar tanggal segini kan set. Udah lewat 2 bulan nih. Loh kok dia jarang story ya. Gue di hide anjing bang set. Itu nyebelin tuh. Itu. Maksud gue bilang aja nanti gue baru bisa bayar nanti gitu kan. Ini kenapa di hide anjing. Udah terus itu selek gue anjing. Red flag tuh. Red flag tuh. Bener. Gue pernah. Gak ada sih kalau kasus-kasus kayak gitu ya. Paling apa ya. Temen lu kali ya. Mungkin karena ini kali ya. Karena gue kalau misalkan nongkrong apa segala macem. Selalu gak pernah. Terlalu apa ya. Intu gitu loh. Terlalu dalam. Maksudnya dalamnya. Lebih ke bukan personality gitu loh. Oke oke oke. Lebih ke kehidupannya kayak gitu. Jadi gue kayak gak pernah ada kasus kayak gitu sih. Santai-santai aja kalau sama temen. Kayak gitu. Atau saudara gitu. Bahas kehidupannya. Iya gitu. Psikolog loh. Tadinya mau gitu loh. Gak jadi. Gak jadi. Bahasannya agak lebih. Siapa yang yakin sih ke psikolog dateng. Ini gimbal gitu. Slayer. Udah lu belum ke gimbal. Lu pernah ada kayak nickname gak panggilan di jaman sekolah gitu. Atau kayak. Atau temen-temen lu yang panggilannya aneh-aneh mungkin. Gue udah Ocil. Apa itu Ocil lu? Orang kecil. Orang kecil. Lu yang pepi. Lu yang pepi. Iya. Karena waktu itu gue nge-cengin temen gue mirip Tukul. Ah iya lagi. Oh. Pepi ini. Empat mata. Empat mata. Main kenteng doang. Gimbalan tapi dia disini. Gimbalan disini. Kalau dia tau gue. Botak. Botak. Kenapa botak? Bokap gue botak. Karena lu kan ceng-cengan bapak kan. Ada yang. Wah bapak lu polisi. Ada yang apa kayak gitu. Bapak gue botak. Sebenernya botak bukan bapak gue doang loh. Ada yang banyak juga yang lain. Pada waktu itu orang botak banyak gitu. Iya. Terus sekarang lu jadi botak beneran ya? Akhirnya gue botak beneran. Gue awalnya gitu kan. Gue main ke sirkel SMA dia kan. Dia dimanggil tak tak tak. Karena kepala lu botak ya? Enggak bapak gue. Iya. Tapi gue kira malah Daos. Daos memang panggilan dari adik gue doang. Iya. Terus kesini-sini. Betul. Ceng-cengkan bapak dulu di SMA gue karena gak. Gak berhenti di nama doang gitu. Iya. Kita beneran ngulik bapaknya kerja apa. Fisiknya kayak gimana gitu-gitu. Gitu. Kacau itu. Circle-scale riset ya. Circle-scale riset. Circle-scale riset. Iya. Cuma nama tongrongan emang aneh-aneh kan dulu kan. Aneh-aneh. Temen gue ada yang Meriang namanya dulu. Meriang kenapa? Namanya Meriang. Mer, dimana lu gitu. Meriang nama dia. Meriang. Oke. Soalnya pas ditatar Meriang. Oke. Gue kira ada singkatan ya. Ember mau gue gituin. Iya, iya, iya. Kalau gue sih ini gak tau ya boleh tayang apa enggak ya. Temen gue ada orang tuanya agak kurang bener lah gitu. Dia dipanggilnya Bram. Bram? Buatan rame-rame gitu. Jadi dia dipanggil anak Bram gitu. Kayak anjingnya sampe segitu ya dulu. Oh Medan serem itu ya? Serem itu. Tapi biasanya circle kalau ditongkrongan ini kadang kita terbuat circle kecil lagi yang itu karena jenis rokoknya sama gitu. Kayak lu MLD, gue MLD juga jadi pasti sering kayak bagian-bagian rokok gitu kan. Itu sering banget. Gue pernah juga kayak lagi tir pespa gitu kan. Wih bang, karena pespa ya? Enggak karena MLD. Jadi kayak se... Bisa gitu ya. Kok-kok-kok ini gitu. Gue pikir karena anak pespa tuh kuat nih ini. Ternyata kayak di kantong lu ada MLD. Ah! Gitu, iya, iya. Ternyata. Setelah lagi parkir, gak ada orang racen. MLD aja gitu. Iya, iya. Ngomong dua ribu gitu. Di setut gue pikir gara-gara pespa kan. Enggak di kantong lu. Oh bukan karena pespanya. Karena MLD. Iya, iya, iya. Itu gue gak naik pespa lagi gitu. Tapi kantongnya MLD. MLD. Iya, makanya gue. Iya. Berhubung gue gak naik pespa kan. Jadi gue siapin MLD-nya di mobil aja. Iya. Jadi kalo pas lagi parkir, saya gak ada dua ribu, adanya MLD. Iya. Nah, nah. Masukin, masukin. Aku suka MLD. Bahkan nih. Lu buka ini korrigor. Hmm? MLD. Gak gitu. Itu jauh banget. Gue singkatin, gue sekarang gantiin nama. Apa tuh? Namanya QG. QG. Biar lima kata sama MLD. QG MLD. QG MLD. Kayaknya maksain itu ya. Iya, iya. Biar lanjut. Iya, iya, iya. Biar lanjut bener-bener. Sempet gak sebelah sama orang yang. Ini orang ngerokoknya minta mulu. Bangset gak pernah beli sendiri. Karena jaman dulu ngerokok tuh gak kita kekepin. Sekarang. Bener-bener naro aja gitu. Toto abis. Gitu kan. Baju hitam ngerokok. Jeng ya. Saya. Apa bisa gue? Aku Mas Raya. Raja-raja. Raja. Ayo kita lakukan adegan itu. Ada scene dua. Episode dua. Episode dua. Episode dua. Episode dua. Ya bener-bener. Itu yang gue ulang-ulang tuh. Nah. Karena liat kayu jatinya bener gak? Asli gak? Iya bener-bener. Itu doang sih. Belum. Kejadian gue itu kejadian ada dua kalinya gak ada. Gak ada. Sekali doang. Di reverse-reverse-reverse. Berkali-kali tuh kayaknya. Berkali-kali. Diulang-ulang. Bahkan lu rekam lagi kan. Bila lu udah tonton di HP gitu. Iya. Betul-betul. Itu karena pemainnya Dian Sastro. Betul. Kalau gue kan gak mungkin. Bener. Ah skip aja Firda gitu. Tap dua kali ya. Itu Dian Sastro bagus. Dicepetin. Tap dua kali. Bener-bener. Itu lu berarti udah. Udah apa. Lu tipe yang gak minta. Jarang. Maksudnya lebih sering pasti modal. Modal. Tapi cewek jarang sih yang minta anjir. Iya sih. Malu gak sih cewek minta-minta. Rata-rata beli iap. Rata-rata cowok yang ngabisin biasanya. Iya sih bener sih. Kalau dia juga. Dia apa. Bawa nyetok mulu. Nyetok mulu. Krokok. Satu selop. Nyetok mulu. Nah kalau misalkan. Centang biru tuh menambah eksistensi di tongkrongan gak? Patah ya. Soalnya temen kita tercinta Irvan Gafur baru centang biru. Baru centang biru. Oh. Setelah delapan tahun ya. Iya. Ya jadi di mbankingnya tuh CP30 berkurang. Beli. Beli. Perbulan. Perbulan. Gue gak lagi. Biasa aja. Karena belum. Belum juga. Sempat ada perlakuan. Tapi gak ngerti. Gimana sih bang? Ntar ajarin ya. Ini apa. Daftar. Gue udah apply terus terus gak bisa-bisa. Lo mending centang biru apa centang satu? Centang dua kan. Centang dua diri. Berarti di blok. Oh centang satu di blok. Centang satu kan Nike. Sepatu. Centang dua. Nike nya dua. Gua lu mau karir yang lain loh. Udah takut. Udah takut. Tapi ada ya. Yang banyak yang nganggep itu existensi. Buktinya banyak yang beli kan. Iya sih. Banyak yang beli. Kaya temen gue set-set-set beli. Em? Bulan ini kok udah gak ada gitu. Iya. Karena kayak yaudahlah gitu centang biru. Cuma buat identitas di platform doang kan. Identitasnya. Tapi tanpa ada centang biru kan gue udah nongol di mana-mana. Itu, itu, itu Gue gak tau gue cintang biru Udah terlalu lama cintang biru sebenernya Yeay Terus sih kalo ngomong Dia ngakatan awal Dia bilang kayak, oh cintang biru IG loh Gue pikir youtube Bukan youtube doang Gue pikir semua platform gitu kan Bukan, ada di wikipedia Iya lagi Cintang biru angkatan 2021 Gak usah tompok Gak usah deh, cintang biru pas pandemi Diam dulu deh Tapi misalnya lu Sas, lu ada gak temen lu yang Kelakuan nya tuh berubah semenjak lu cintang biru Atau semenjak lu misalnya punya konten lah Nongol-nongol dimana gitu Temen lama, temen gue Ya Sehat Sas, ya ada lah Yang kalo gue story berarti sehat Ada lah yang gitu Gue kalo temen lama ngechat gigi itu Gue bales semua Gue retret doang aja Tapi kalo misalkan, kenapa lu kemarin gak bales Iya gue kemarin lagi sibuk Iya Bener 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 Gila Wih yang dulu makan warcov disini ya gitu-gitu udah gini Ya apaan sih gitu Ada aja sih Soalnya konten kan juga ngaruh kan Kayak ada temen gue dulu setongkrongan gitu kan Dulu temen nih Terus lama ketemu berapa tahun gitu Sekarang jadi haters nya gue sama Sastra Iya Ternyata temen tapi haters Temen tapi haters Kayak lu temen deket nih Misalnya temen satu SMP Terus ngeliat lu gede Dia jadi haters gitu Ada kita ngalamin Lu ada fear kayak gitu-gitu Engga sih Paling gara-gara sekarang Si podcast gue lagi ini banget kan Dan itu ngomongin cinta Sekarang gue tiap ketemu orang Dia curhat Gue lebih bingung Gue pernah ada Gue party Di Medan Gue dateng ke Medan gue lagi party Biasa aja gitu Terus gue ke toilet Mau pipis kan Ketemu sama Menjaga toiletnya Eh apa sih namanya Housekeeping Toilet gatekeeper Nah terus Toilet man Tapi ini cewek Oh toilet lady Toilet lady Gitu ya Toilet lady Atau Mrs. Toilet lah Bebas lah Itu lah Perasaan gak ada deh Iya Yang jalan toilet udah Gak perlu ada nama khusus Ya lagi lu juga pada mikir Oh gak jadi lanjut nih Toilet lady ini Toilet lady apa anjing Enggak makasih Emu ke siapa toilet lady Pokoknya ada nih yang jagain toilet gitu Terus tau konten gue Terus kayak Kak aku nonton kakak di tiktok Blablabla Nanti gue kenapa gak youtube anjing Gitu Kan ria vlogger itu yang lo tonton Gue tau lebih jutaan di tiktok memang Jutaan fullnya dong Iya Aku suka banget tau Aku relate nih ngomongen kakak yang blablabla Iya gue pikir abis itu udah kan ya Atau gak at least ninta foto Udah kelar gitu kan Enggak Dia curhat sama gue sampe setengah jam Gue nahan pipis Maksud gue kan gue pas ini pengen mabuk Bukan pengen mabuk ada dengerin orang Anjir Tentang apa nih curhatnya? Tentang masalah rumah tangga dia Rumah tangga udah ngerit Iya maksud gue gitu kan Lu udah nonton podcast gue Lu bilang bener Terus lu bermasalah di urusan rumah tangga Eh lu lagi cerita sama orang yang punya pacar aja Enggak Itu sih Kok bisa lu percaya? Itu klunya Klut Iya Iya Kalau biasanya kan pelan Iya Eh udah jangan tau Jangan digituin Berday kemarin udah ditolak Hah gimana? Makin circle yang menarik nih Suara Enggak makanya gue masukin grup cewek-cewek lu dulu Itu kita bertiga banget Jadi moderator ya moderator Iya lah Kita bertiga yang bookingin mau Mabuk dimana malam ini kita bookingin doang Oh diajak ya mas oa Bener Gue ajak gue ajak Gue bar mana aja boleh asal yang jual MLD Oh iya bener Bener Karena kan enak MLD ada Kiji Iya Minum apapun yang penting ngerokoknya MLD Tapi itu salah satu yang ganggu tuh Di circle kan kayak Tadinya mau ngobrolin salam bisnis Kita pasti curhat Iya Lu kalo gitu lu kasih tau gak sih kalo Anjing lu ganggu deh gitu Enggak Enggak Gue gak enak kan Kalo lagi curhat pasti gak enak Tapi kalo sikap lain mungkin kita masih bisa ngomong gak sih ke temen kayak Bro lu terlalu sering telat nih Atau terlalu sering minta rokok gue gitu Iya Iya Maksudnya kita omongin gitu Tapi gue diim aja lagi Tapi gue keliatan banget lagi mukanya Ada di circle kita Oh iya Kayak nih orang Kita udah obrolin yang lain nih Terus dia tiba-tiba ngobrolinnya Sama cewek ini Sama cowok ini mulu Muka gue kayak Gue ngeliatin kayak Lu ganggu aja yang dalam hati doang Tapi kayak Tapi dia gak ini Gak sadap Gak sadap Iya gue paling gitu ekspresi gue keliatan Tapi tetep gue ladenin Ladenin Gue ladenin cuma keliatan aja Di muka pasti Gue sebenernya udah gak mau ngomong yang ini loh Bisa kita ngomong yang lain gak Atau kadang gue pura-pura kemana gitu Ngindarin aja Harusnya perlu juga itu Apalagi kayak Kita harus ada apa Kekuatan mulut yang kayak Eh kayak teg lu bau deh Harusnya Oh iya Bener Iya kan Bener orang bau badan tuh kayak Tapi kita gak berani ngomong kan Gitu Harus deh gitu Lu ganggu gitu kan Iya bikin gerakan lah ya Udah ganggu secara tongkrongan Secara buat nafas Oksigen gue berbut gitu Kalau lu gimana Lu orangnya ngikut aja Cabut sih Lu dominan gak di tongkrongan lu sebenernya Bisa dibilang sih Cuman kalo misalkan ada yang kayak gitu Lu cabut Gak cabut sih Lebih ke kayak gimana caranya Entah kita yang cabut Atau dia yang cabut Cuman tetep ngenakin Jadi gak ketahuan gitu Oke Dan apa ya Kan orang-orang yang kayak gitu Mulutnya kadang nyebelin ya Betul Makanya harus dirangkul juga Betul Tapi entah ketika dirangkul Lu juga kayak ngasih jarak gitu Jangan rat-rat banget Kayaknya harus perlu juga Kayak gue sama aja ada satu tongkrongan itu kayak Nih orang self center banget gitu Maksudnya kayak Bahasnya dia mulu Iya Iya maksud gue Kita kayak Jadinya kita mau kombun Mau bahas masing-masing Jadi dia mulu gitu Oke Jadi kayak Jadinya udahannya jadi kayak Ah anjing Gak jadi materi kita gitu Lu pas Firda Bukan bukan Yang lain Demi apa sih bang Gak semua Firda Gue sekarang udah menjarak tau dari kalian Gak semua Firda Gak semua Firda Gue langsung ternyanyi gitu bang Demi apa sih bang Terus berarti gimana caranya Kalo di otak gue beda nama loh Beda nama Gimana caranya kita bebas dari Orang-orang yang menurut kita Ngerusak tongkrongan gitu Kayak tadi mungkin jaga jaraknya Kayak Kalau dimaksud kan Itu mungkin ampuh lah ya Iya Atau batesin spare time Kita buang waktu sama dia Iya Oh di Jangan sering banget Karena sebenernya semakin sering nongkrong tuh Semakin kita mungkin Ada konflik sama orang itu kan Iya Kalo lu ketemu sebulan sekali Itu kemungkinan gak akan Gak akan selek tuh Iya Tapi kalo ngerjain Apa Bareng-bareng mulu gitu Berantem tuh akan Ada kemungkinan Ada Maka kita sering berantem kan Kapan boxing kita nih Siap gue aja Tapi dengan kakiluknya gitu ya Nah tapi Kita setelah ini akan ada Akan ada games Disini Tapi sebelumnya Gue mau Mengingatkan dulu ke kalian Bahwa udah ada Varian baru dari MLD Yaitu MLD Fresh Cola Ya kan Rasanya tuh Seger banget gitu Fresh Cola Tapi ini gak ada Boa-boa anak Bukan Fresh Cola Kayak lu jangan salah Iya Bener Tau-tau lu salah Sangka kan Bisa di klik juga Diklik dulu Oke Seger ya Seger 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 Jengnya pernah gak ya Ngerokok Fresh Cola Nah itu dia Itu yang keperasaran tuh Dia kretek semua ya Iya Ngebahin MLD Iya lah Ngapain Ngapain sih cewek Ngeracik saus Enggak lah Jangan lah Tapi season 2 nya Ntar kalau ngga salah gadis MLD Dia namanya Iya Iya Bener Bener Kalau gak salah Next sequel itu Banana Mata Naswa Iya Bukan gadis kretek Gadis kritik Jadi kayak Oh iya Bener Bener Indonesia Pembahasannya Gitu-gitu Sama nanti ada yang ini juga Dia openingnya tuh langsung digambir kan Oh iya Jadi bukan gadis kretek Tapi Gadis kereta Iya Ada kan Di peron 8 Di peron 8 syutingnya Udah di booking kok Iya Iya Ada juga tuh Ada juga tuh Ada juga Ada juga Yang main sarasehan tuh Lokasi di puncak kan Lokasi di puncak Tempat ole-ole kan Gadis kresek Jadi kayak itu Sambil mikir ya Fir Ada juga Ada juga Ada juga Ada juga Ada juga Shooting nya di rumah sakit Shooting nya di rumah sakit Bener Pake infos Oh infos Gadis krisis Ya udah banget Dan agak off air ya Agak punching down sih Ya gitu ya Ini intinya Ini varian baru MLD Fresh Cola Kalau lu demen yang seger-seger Lu bisa Ngerokokin ini Karena namanya juga Fresh Cola Kalau lu ke warunganmu Di kayak Alfamart Amandomart gitu Pasti ada ini MLD Fresh Cola Dan jangan lupa Diklik dulu Sebelum lu Bakar koknya Gitu Ini kan klik banget gitu kan Maka masukin grup Oh iya Tujuan Nanti abis ini Saya masukin ke grup ya Seminggu kita bareng Minggu keduanya Kita left berdua Kita berdua tuh Wingman Wingman Tapi jangan lupa Bahwa kliknya itu penting Di Fresh Cola ini Jangan lupa setiap nongkrong Tapi kita harus bawa MLD Iya dong Dulu tuh lagu yang Gue memang punya Klik tuh tentang Bener Ya gak percaya Bener Bener Fans ungu kan juga Klikers Gue tau banget nih Ya bener Bener Ini yang saya bilang Gak ada beban kan Ada ternyata Sambil Iya bener Sambil kayak klik Klik apa Klik apa nih Sambil kayak gitu Klikers Klikers Oke ini Kita langsung masuk ke games ya Oh gue padahal masih nyari Gue nyari Tapi takut udah lanjut This or that This or that Ini atau Itu Mati This or that Lu pilih yang kayak gimana Di circle lu Mana yang lu pilih Oke Mana yang Dead aja deh lu Dari tongkrongan ini Ya 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 Gitu kan Oke Pertama Temen yang Suka gibah Atau Suka asik main game sendiri Lu mendingan yang mana Suka gibah Suka gibah lah Iya lah Ghibah seru sih Jadi kayak ngobrol kan Stress release menurut gue Ghibah itu Daripada asik main game sendiri Kayak ngapain lu nongkrong Atau kenapa gak main game Sambil gibah Iya 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 bener bener Gimana sih nih mantan lu Bener bener Dan Dan paling enak itu Misalnya kayak Nongkrong nih Ketemu orang Ada yang kita roasting Kita gibahin Misalnya kayak Orang asing Misalnya kayak Duduknya udah deket Tapi hubungannya enggak Gitu-gitu kan ada Kayak Kayak Begitu ada ya Ada Tapi hubungan jauh Gitu kan ada Gitu Jadi kayak Suka ngeliat Yang di depan mata Gitu Gak apa-apa Tapi itu MLD mendekatkan tuh Liat tangannya kan Iya MLD tuh emang bisa Menyatukan semuanya MLD Tapi dikit lagi Dikit lagi Iya Fresh cola ya Menyatukan Bener 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 Suka gibah sih gue Iya Ini lama-lama D nya Asik main game sendiri Intinya Orang yang suka gibah Dari tongkorongan tuh Sebenernya asik ya Iya Tapi tau gak sih Apos tuh abis ngapain kemarin Nah terlalu gibah mas Terlalu gibah Langsung gibah Gibahnya jangan on game mas Langsung gibah Tapi sama Rejarab gimana lu sebenernya Dari kesitu ya Ada masalah? Enggak ada Semalam Gitu Birthday best Birthday best Nama Erlang Saya sponsorin Oh gitu Kemarin fighting Saya sponsorin Aman Aman Nah berikutnya Suka drama Atau suka pamer Lebih sebel yang mana Waduh Daripada pamer ya Lebih sebel ya drama Bener bener Atau kenapa gak Pamer drama gitu Eh keluarga gue dong Berantakan Gua dong Diselingkuhin bos Masuk lambeturah lagi Siapa itu Aduh gitu aku gak mau ikutan ya Suka drama ya Daripada pamer ya Rebeter lah Rebeter lah Suka drama Walaupun udah gitu Pamer-pamer yang Nora tau gak lah sih Misalnya Buka coba ando Gitu kan Jangan lah Jangan lah Jangan lah Terlalu diginiin Jangan lah Ternyata lu pake ngomong Masalah itunya Sebenernya Kalau lu gini aja kan Mungkin garuk-garuk lain Tapi lu gak ketemu di circle gue Yang begitu untungnya Ini circle mana pun Gak ada Gak ada ya Gak ada ya Siapa orang Kirain bener ada Walaupun lu pas gua Karena kan suka drama kan Suka drama Lu pas gua nge-band gitu di circle musik gitu Jarang orang suka drama tuh jarang Tapi Sukanya? Banyakan suka drum Suka drum Itu Anak orang Bandung kan Di Cihati Dia mau suka sesama tau Suka drama Gincol lah Jilijan Jiljian 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 Apaan ini Jiljian gak ada Suka drum tau dia Nah berikutnya Susah patungan Atau Minta jemput mulu Eh gue bareng doang Kalau bareng sih gak apa-apa Maksudnya lebih kesel sama yang mana? Iya Agak lebih mending yang mana Yang lu jariin temen nongkrongan Gue mending susah patungan dah Iya Mending susah patungan Minta jemput terus kayak Prinses loh gitu Iya Di otak gue Kalau Sarah sih gak apa-apa Kalau misalnya kita harus beda-beda Jemput dia lulu Apa segala macem Iya Mending lu dateng sendiri Ketemu di tempat Gak usah patungan gak apa-apa Udah mending Nanti lu ramein aja tongkrongan Iya Daripada dijemput terus Kalau lu Usah patungan sih Nanti kan kalau pulang repot Dianterin Iya Padahal kan udah ada Iya Kita harus berusaha sadar jadinya kan Hanya buat dia Aduh saya gak mau Padahal saya pengen pusing Kayak gitu Atau ya Udah lembut terjemput gak patungan lagi Itu siapa ya? Itu siapa ya? Enggak dijemput Tapi gak patungan juga Minta dijemput dan gak patungan Gak patungan Itu harus lucu banget Bener Lucu lama Lama Patik dari dia Dari dia Udah gitu kita jemput pake mobil Set Si anjing duduk di belakang Bukan di samping Grab car gue bos Mana minta bluetooth speaker mobil Gue lagi botes Playlist lu juga Mari berlanggaran Gak premium lah Gue tolong lah Jangan lah Tolong lah Buka kaca dikit dong rokok Rokok Bener Dia duluan lagi Belum kita duluan Nah mendingan yang Minta rokok mulu Atau maling korek Sebenernya Kadang kan maling korek kan bukan Diniatkan kan Karena kita gak sadar juga Toto Kita bawa pulang korek temen kita gitu Iya Gue lebih kesel orang yang maling korek sih Eh maling korek sih Maling korek Karena jadi nyusahin tongkrongan Mana nih korek gitu Iya sih Hilang Tau tau Berarti mendingan minta rokok mulu ya Iya Rokok sih Lu minta rokok Daripada maling korek Padahal dipikir-pikir ya Korek Korek tuh lebih murah Tapi kenapa dia yang mau diambil Nih rokok mahal nih Korek kan segitu aja Karena kalo korek hilang tuh Lu berasa kini begoin orang gitu Anjig gue lengah dimana nih gitu Iya Kayaknya bagi-bagi lompis Kalo rokok tuh kita konsensual Bagi rokok dong Nih gitu Makanya gue gak apa-apa kalo Lu minta korek gue gitu Betul-betul Bagi korek dong Bukan rokoknya Bukan Gak apa-apa Bikin web seriesnya aja Fir Apa tuh? Maling kundang nih maling korek Jadi kayak Dikutuknya nanti di ini Saya tuh durhaka karena korek saya diambil Gitu Dikutuknya dibakar rame-rame Maling kundang di maling korek Di maling korek Oh iya Nah Lu lebih mending yang fashion enora Atau bawa badan Fashion enora Mendingan itu loh Bawa badan gak bisa main Iya itu ganggu banget Dan kalo kita ngecengin fashion tuh Orang masih nerima Iya Tapi kalo kita ngecengin bawa badan tuh Agak personal Dan kadang kita kan juga suka Bingung ya cara ngomongnya Badan lu bawa banget Kan gak enak gitu Gak mau dinur aja sih Mending sih Gue kalo gue udah kayak Mengenyetkan muka gitu Kayak kalo udah deket Gue agak begini Terus gue udah kayak Sadar dong lu gitu gue Gue gak bisa banget Atau kemana-mana kalo dia dateng Kita bawa oksigen Sadar lu anjir Tolong Pake APD Gue butuh APD Iya Tapi kalo fashion kita berempat Paling bagus lu Oh iya kan Baju emel Iya Iya dong Ada gak sih kuran ceweknya Cale Iya lah Lu juga mau loh Gitu ya Gitu ya Berarti itu lah ya Intinya Semuanya MLD Apa? Kan rata kalo Itulah intinya Orang-orang Red flag di Tongkrongan ya Betul Intinya lu untuk Kalo ada temen lu yang Red flag itu Mending lu ingetin aja gitu ya Jujur aja gitu Tegur lah maksudnya Dan Yang gue salut dari GNZ ya Mereka tuh lebih bisa Jujur ke temen Ada keganggu apa tuh Mereka ngomong Oke oke GNZ tuh jujur ke Antar GNZ Karena mereka Bongannya ke orang tua kan Jadi gak perlu lagi Gitu Cepetnya deh beloknya Kesimpulannya kalo dari gue itu Dari obrolan kita tadi gitu Menurut lu gimana Phil Dan Menurut lu gimana Phil Ya sebenernya bener lah Harus jujur sih sebenernya Cuman kadang Orang kan ada yang gak enak Gitu kan Kalo misalkan kayak Dia ganggu Dan biasanya kalo orang-orang Red flag tuh Hilang sendiri Sumpah Kalo gak dimainin Gak dimainin Gak ditemenin Seleksi alam Seleksi alam Jatah alam Jatah alam Beneran Oke berarti kita Kan selama ini Kita malah menjauhi kan Kalo bisa sebelum menjauhi Dia omongin dulu Ya tegur dulu Terus kalo ditegur Dia masih gak sadar Kitanya yang sadar diri Ngurangin Waktunya main sama dia Iya Itu ya Jadi kayak Lu kegendutan deh gue liatnya Oh ini lagi Lagi konfes nih Oh iya Ntar gue Terlalu telat tadi kayak Tolong lah Tolong lah Lu juga Lu kayaknya harus move on Dari mantan lu deh Saz Jangan bahas itu lagi Kita jangan ikutan yuk Jangan ikutan yuk Di youtube lain udah Di youtube lain udah Nah tapi mending yang Terlalu jujur Apa yang gak enakan Dan ngekeep gitu Tergantung Kita tau limit deh Mendingan ya Tergantung personal orangnya juga Kira-kira memang dia Bagus jadi temen atau enggak gitu Oh iya Walaupun kejelekannya kan Pasti dia bagusnya kan Iya Kalo-kalo Anjing nih worth it nih jadi temen gue Gue ngetin deh Cuman kalo Sampah udahlah cabut aja lah Gitu ya Kita aja cabut ya Makanya kayak Ada orang nih umur nih Sebenernya umurnya masih muda nih Gak cocok jadi Tapi tetep-tetep Karena worth it kan Worth it Lituania Jadi worth it nih Coba gak worth it Ngapain mending yang 40 katas aja Gitu Coba lu wakil Iya Gitu gak Maksud lu Duh gue pancing tadi Dia mau bikin bisnis ayam presto Iya 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 kan Iya Iya Booming gak press conference Oh gak lah Iya 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 Viral kan Booming Kesimpulan Kesimpulan dari Gue nangkep Baru nangkep Lu ada kesimpulan Menurut lu dari obrolan tadi Iya Baru nangkep Iya menurut gue gitu Kalo misalnya nongkrong ada yang red flag Ya kalo udah diingetin Terus emang lu masih sayang sama dia Ya Dia nya gak sadar-sadar Lu nya yang sadar diri Gitu Kalo emang udah gak bisa banget Yaudah ntar juga Alam yang menyeleksi diri Gitu kan Iya Ha? Apa? Sorry Gua PNS Gua PNS Foto kayak gini ASN gini foto Oh gitu Karena normal Normal Gak Memihak ke siapapun Walaupun Ada colongan deh Gini-gini set Eyyy Lo gitu Gini JKT banget kan Gak boleh lah Gitu-gitu kan Kita ASN ASN nya kita ya Aku sastra nih Nah tapi Oh singkatannya itu Iya lah Aku sastra nih Itu lah solusi dari kita Untuk Kalo yang punya temen-temen Red flag ya Lu harus omongin Dari kata Firda Kalo gak bisa diomongin ya Kita yang sadar diri Betul Tapi se green flag apapun Temen lu Outfitnya bagus Badannya wangi Kalo gak punya MLD Wah itu Tau banget tuh Tau banget gue Red flag tuh Red flag tuh Red flag tuh MLD tuh Merah Gak bisa Temen gue main game mulu kan Main game mulu Set Berlalu ML mulu MLD lah Bener sekali Gaman gue gitu-gitu Bener-bener Bener Bener Sambil mikir bener Eh iya Bener Bener Ini udah Di promoter sih Kalo Steam ya Aku gak kuat mikir Aku kosong Oke Mungkin segitu aja Sase Thank you Corey Gore Dan Firda Udah main kesini Intinya jangan lupa dengerin MLD Podcast Setiap hari minggu Di channel Youtubenya MLD Spot TV Dan juga bisa lo denger Versi audionya Di aplikasi noise Setiap hari Selasa Jangan lupa dengerin And Get yourself inspired By MLD Spot M M M M M M Terima kasih.